hai oke guys hari ini kita mau tes Assassin's Creed origin jadi ya gue mau ngetes aja apakah laptop gua langsung bisa bermain oke langsung aja kita klik oke emang loadingnya agak lama mungkin karena Hai apa ya Hai nggak tahu juga sih tapi loadingnya lambat sekali kemarin gua selesai install nih game berapa ya satu hari satu harian 24 jam kalau nggak salah sih Hai itu mungkin apa ya emm istalan paling terlama sama kayak kemarin kan coba untuk install Toki dan Kiwami yang minimum requirement nya Core i7 Nvidia Hai sorry sorry agak sedikit apa ya terjadi crash disana kita tunggu sebentar oke ya akhirnya masuk juga di game emang loading game nya sangat sangat apa ya lagi karena pertama aku tes Hai apa ya vira vira membutuhkan 2giga ya viramnya udah 2giga tapi apa ternyata kan disini dedicated RAM nya untuk Lenovo 14ist itu dibaca 4giga 2giga salahnya jadi walaupun VGA kita itu terbaca di game game nya 2giga 2giga sebenarnya RAM nya juga dibaca nya jadi 2giga jadi seperti dibagi itu karena kan 14ist itu laptop yang share RAM RAM nya di share jadi tergantung kalau misalnya kita punya RAM 4giga kita cuma bisa ngaktifin 2giga full 2giga atau berapa ya 2giga 9 15 atau 19 itu jadi ya emang gamenya sangat berat sih game paling gokil yang pernah gua coba Sumpah Mungkin terperah 2018 Salah satunya sih Gak kasih clear origin Oke gue skipin aja di menu ini Karena terlalu lama loading Untuk intronya Jadi gue block lagi Dengan Ya udah masuk ke logonya Kita langsung aja buka Di sini RAM yang terbaca itu 2GB Jadi settingannya low semua Gak ada yang ditambah Gak ada yang diganti-ganti Low semua Bisa juga very low Tapi sama FPS yang didapat Untuk game ini Mau itu direkod Atau gak direkod Sama Artinya Game ini Not playable Untuk laptop 14 IST Jadi Nanti gue nunggu lagi Request dari kalian Jadi Meningpatin aja ya Video gameplaynya Sumpah ini Game terberat Tersadis Dan tergokil Yang pernah gue Mainkan Selama lama Selama ini Gue main game-game berat Di laptop Cuma game Assassin's Creed Ini yang Paling-paling Dan sangat-sangat berat Untuk GPU clock Dan CPU clocknya Mencap Full Di boost clock Tapi Enggak ada perubahan Mungkin Kalau ditambah RAM Atau semacamnya Mungkin Kemungkinan itu bisa Tetapi Dilihat lagi Apakah Minimum speknya juga Bisa Menyaingi Minimal Mendekati sedikit Saja Jadi Recruit Minimum Recruit Men Dari Guna Assassin's Creed Sumpah Drop FPS-nya Bukan Di Satu Atau Dua FPS Disini Drop FPS-nya Sampai Nol Jadi Game-nya Sering Ya Seperti Kaku Kayak Mati Game-nya Oke ya oke kita masuk ke dalam gamenya kita mencoba permainannya Apakah playable atau enggak hahaha ya Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! Hai gameplay hari ini jadi saya gua harap kalian terhibur dengan konten yang gua bikin jangan lupa share comment and like this video kalau kalian suka dan juga stay ten terus channel Rion karena masih banyak game yang belum gua review jadi ya I hope you enjoy